Menanggapi isu kelangkaan tabung gas LPG 3 kg, Satreskrim Porles Palopo dipimpin Kanit Tipiter melakukan penyelidikan dengan mendatangi sejumlah pangkalan. Dari Satreskrim Porles Palopo mendatangi 6 pangkalan tabung gas LPG guna melakukan pengecekan. Terkait dengan isu kelangkaan tabung LPG, kami koordinasi dengan pihak dinas perdagangan. Memang jatah dari Pertamina ke agen-agen yang ada di Kota Palopo ada pengurangan. Jadi mungkin indikasinya disebabkan karena itu. Dari keenam pangkalan yang didatangi, pemilik pangkalan mengaku tabung gas LPG 3 kg sudah terjual habis dan penyaluran tabung gas LPG juga diakui masih lancar. Meski demikian, polisi menyarankan kepada pemilik pangkalan gas LPG 3 kg untuk menjual sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp18.500. Sebab mereka rata-rata menjual tabung gas 3 kg seharga Rp19.000. Polisi juga meminta kepada para penjual pemilik pangkalan agar menjual hanya kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi pangkalan saja. Menyampaikan dan memberikan imbauan kepada pihak pangkalan agar senantiasa tidak menjual tabung ke warga yang bukan warga Kota Palopo atau warga di sekitar lokasi pangkalan. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat yang akan membeli tabung gas untuk menunjukkan KTP atau KK untuk menghindari penyalahgunaan penjualan tabung gas 3 kg. Selain itu, polisi meminta pihak pangkalan agar menjual tabung gas 3 kg paling banyak satu tabung kepada seorang pembeli atau masyarakat. Apabila ditemukan penyalahgunaan gas subsidi 3 kg, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan sesuai proses hukum dan akan menindak tegas bagi yang melanggar. Sulutikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih.